Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Puji Tuhan, suka cita bagi saya untuk kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee Saya rindu melalui program ini setiap kita terus saling dikuatkan Terus saling diingatkan satu dengan yang lain bahwa kita masih punya Tuhan dalam kehidupan kita Jadi masalah, pergumulan, tekanan hidup yang hari-hari ini kita hadapi Kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela Kapan waktunya Tuhan? Kita mau percayakan itu kepada Tuhan Karena waktu Tuhan dan cara Tuhan itu yang terbaik buat setiap kita Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan Yang pertama, renungkan firman Tuhan agar iman timbul dan pengharapan menyatakan dalam kehidupan kita Yang kedua, tetap terus andalkan Tuhan Dan yang ketiga, tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Kita tundukkan kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan Buat berkat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kami Kami bersyukur kembali hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firmanmu Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Loh Kudus Kami buka hati kami untuk firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amen, amen Puji Tuhan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dalam Masmur 75 Saya mau kita baca di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Di dalam Masmur 75, ayat 7 dan ayat yang ke-8 Firman Tuhan bilang seperti ini Sebab bukan dari timur atau dari barat Dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu Tetapi Allah adalah hakim Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar Bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan Peninggian itu datangnya dari Tuhan Boleh kita lakukan apapun Tapi tetap keputusannya ada di Tuhan Iya kan? Ada banyak orang-orang dunia untuk meninggikan dirinya Dia menjilat orang yang ada di atasnya Saudara yang dikasih dalam Tuhan Berharap agar dipromosikan Tapi kalau Tuhan bilang tidak dan belum waktunya Dan tidak berkenan kepada Tuhan Maka tidak akan dinyatakan Karena itu Pemasmur bilang bukan dari timur Bukan dari barat Bukan dari padang gurun Datangnya peninggian itu Tetapi dari Allah yang adalah hakim Allah adalah hakim Allah yang memutuskan dan keputusannya adalah tepat Sama-sama bilang sama saya keputusan Tuhan adalah yang tepat Amin Keputusan Allah yang adalah hakim tepat Dan Tuhan tahu siapa orang yang akan direndahkannya Siapa orang yang akan ditinggikannya Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita kerjakan aja bagian kita Saya teringat firman Tuhan katakan Apapun juga yang kamu kerjakan Kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Sebab dari Tuhanlah kamu menerima upahnya Iya kan? Dari Allah kita menerima upahnya Apapun yang kita kerjakan Kerjakan seperti untuk Tuhan Karena promosi itu keadilan itu datangnya dari Tuhan Mungkin saudara bilang tapi pendeta saya kerja keras Banting tulang putar otak Iya kan? Dari pagi ketemu pagi saya kerja Tapi kok penghasilan segini, 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 segini Loh yang Tuhan lihat seperti itu ya Itulah yang kau dapati Karena keadilan itu datangnya dari Allah saudaraku Keadilan itu promosi itu datangnya dari Tuhan Tuhan yang meninggikan Jadi kalau hari-hari ini juga ada orang-orang Ada umat Tuhan yang kau sedang mengalami ketidakadilan Mungkin saudara sedang dirugikan Saudara sedang difitnah Ijinkan saya juga mengingatkan hal ini Tenang, gak usah stres, gak usah panik Kita masih punya Tuhan Kita percaya Tuhan akan promosikan Kalau Tuhan bilang engkau akan naik Engkau tetap naik Sekalipun ada banyak orang menghakimimu Sekalipun ada banyak tangan berusaha menjatuhkan hidupmu Tetapi kalau Tuhan bilang engkau akan aku angkat Engkau akan jadi angkat Engkau akan tetap diangkat Haleluya Ini juga yang menjadi pujian dari Hana Mama dari Samuel Saudara dikasih dalam Tuhan Ketika Tuhan pulihkan keadaannya Dalam satu Samuel pasal yang kedua Ayat yang ketujuh Apa yang dikatakan disana Tuhan membuat miskin dan Tuhan membuat kaya Ia merendahkan dan dia meninggikan juga Semua itu datang dari Tuhan Lalu tugas kita apa ya? Tugas kita hidup benar Tugas kita jangan menyimpang ke kanan Jangan menyimpang ke kiri Sehingga apapun yang kau kerjakan Dibuat tangan Tuhan berhasil Dan ada keberuntungan dalam hidup saudara dan saya Kan Tuhan yang melihat Pemimpinmu, bosmu Tidak melihat apa yang kau kerjakan Tapi Tuhan melihat apa yang saudara dan saya kerjakan Nanti penilaian itu datangin dari Tuhan Tuhan pakai pemimpin kita Tuhan pakai bos kita Untuk mempromosikan hidup kita Itu Tuhan yang atur Bagi yang kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan Jangan nyusahin orang Jangan rugiin orang Jangan buat orang tertindas Jangan menekan hidup orang Tuhan yang menilai segala sesuatunya saudara Dan kalau hari-hari ini kau sedang mengalami sesuatu Yang membuat kau menjadi korban ketidakadilan Tenang Tuhan tahu karena dia hakim yang adil Di dalam Masmur 37 ayat 6 juga dikatakan Ia akan memunculkan kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu Seperti siat Tuhan yang akan memunculkan Tuhan yang akan memperlihatkan Tidak usah membela diri Kebenaran tidak perlu dibela Ia Tuhan yang akan memunculkannya Sama-sama bilang sama saya Tuhan yang akan bela saya Amin Ia yang akan memunculkan kebenaran Saudara dan saya Seperti terang Terlihat Dan apa yang menjadi hak saudara Akan diperlihatkan seperti siang Tuhan kita adil saudara Nggak usah takut Engkau dirugikan Engkau dicurangi Ada orang-orang yang berusaha menghancurkan hidupmu Eh Kita punya Tuhan yang tidak buta Kita punya Tuhan yang adil Dia yang akan menyatakan keadilannya Dengan seadil-adilnya Dunia bisa merekar-rekakan yang jahat Tuhan dunia bisa merancangkan Sesuatu yang merugikan hidup kita Tapi kita hidup Bukan karena melihat Kita hidup karena percaya Pedoman kita Pegangan hidup kita Landasan hidup kita Adalah firman Tuhan Dan hari ini firman Tuhan mengatakan Bukan dari timur Bukan dari barat Bukan dari padang gurun Bukan dari mana-mana datangnya peninggian Datangnya keadilan Namun dari Allah yang adalah Hakim Dia melihat Sekalipun di tempat-tempat yang tidak ada CCTV dapat melihat Allah melihat Dan keputusannya adalah adil Mari kita berdoa Bapak yang baik Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus Engkau adalah Allah yang adil Engkau yang melihat dengan seadil-adilnya Sehingga apapun yang kami buat Apapun yang kami kerjakan Semua Tuhan ketahui Itu sebabnya Biarlah Tuhan Keputusan yang berasal daripada Tuhan Apakah Tuhan akan mempromosikan hidup kami Mengatakan hidup kami Itu keputusan Tuhan Karena Tuhan yang melihat isi hati kami Amba berdoa ya Tuhan Biar firman hari ini termaterai dalam hidup kami Kami belajar agar kami tidak menjadi orang-orang yang menjilat Pemimpin-pemimpin kami Kami tidak menjadi orang-orang yang menghalalkan segala cara Untuk mengangkat derajat hidup kami Karena kami tahu Jika Tuhan lihat kami layak diangkat Maka Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kami Tuhan yang akan mempromosikan hidup kami Amba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan Usaha, pekerjaan mereka Biarlah Tuhan yang melihat Keadilan Tuhan menyatakan dalam kehidupan mereka Sehingga mereka diangkat, dipromosikan oleh tangan Tuhan yang besar Amba berdoa juga Kalau ada diantara mereka umatmu yang hari-hari ini mengalami kerugian Oleh karena dilakukan oleh orang-orang di sekeliling mereka Mereka dirugikan, mereka difitnah Mereka dijebak Hari ini Amba berdoa Tenangkan hati mereka ya Ruh Kudus Ingatkan mereka akan firmanmu Bahwa engkau adalah hakim yang adil Yang akan meninggikan Yang akan menyatakan kuasamu dalam kehidupan setiap kami Sehingga memunculkan kebenaran kami Anak-anak Tuhan seperti Tuhan Dan hak kami seperti siang Amba berdoa juga buat yang sakit Di dalam nama Yesus Ala jama dan sembuhkan oleh bilur-bilurmu Kami yang sakit sudah dijama dan disembuhkan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Berkatmu ada atas masing-masing kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya